Ribuan penggemar sepeda ontel dari seluruh Indonesia menggelar acara ngontel bareng di Kabupaten Sidoarjo. Uniknya dalam acara memperingati hut ke 160 tahun Kabupaten Sidoarjo ini juga dipecahkan rekor muri dalam kategori ngontel terbanyak. Sebanyak 12.000 penggemar sepeda tua dari seluruh Indonesia gelar acara ngontel bareng Kabupaten Sidoarjo. Acara ini juga bagian dari memeriahkan rangkaian acara hari ulang tahun Kabupaten Sidoarjo ke 160 tahun. Dalam acara ini turut hadir penggemar sepeda tua dari negara Malaysia dan Thailand yang khusus datang untuk melihat pecinta sepeda tua di Indonesia. Salah satu penggemar sepeda tua dari Palembang mengatakan dengan mengikuti perkumpulan sepeda tua dirinya merasa banyak sekali manfaatnya. Di antaranya dapat bersilaturahmi dengan sesama penggemar sepeda tua dan ikut mencintai serta melestarikan budaya Indonesia. Sepeda hotel ini dari segi positif itu terlalu banyak. Satu, dia olahraga. Kedua, bersatu, bersilaturahmi. Sama kita menamanya sebagai bangsa rakyat Indonesia. Yang ketiga, di segi ekonomis. Dan juga polusi udara. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau Kostipusat Joko Rinto Prihartono yang juga turut hadir dalam acara ini mengapresiasi acara tersebut. Hal itu lantaran panitia bisa menghadirkan 12 ribu orang untuk ngontel bareng dengan memakai baju lurik yang bukanlah hal mudah. Hari ini terselenggara ngontel bareng berbesana lurik. Selain untuk memeriahkan hut Kabupaten Sidoarjo, kegiatan ini juga bertujuan untuk saling membererat rasa persaudaraan antar sesama penggemar sepeda tua di tanah air. Kusur Kindra, JTV Sidoarjo